Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau berbagi cara menggabungkan atau memparalel wifi indium dengan tetangga memakai kabelan dan disambungkan ke dihubungkan ke router D-Link DIR612 ini nanti akan saya colokkan ke port nomor 4 karena masih kosong dan akan saya sharing berbagai cara menyetting port ini kita masukkan dulu ini kabelannya yang akan dihubungkan ke tetangga setelah kita masukkan kita menyetting bagian dalam breadbending namanya harus pakai password khusus kalau tidak pakai password khusus tidak akan kelihatan breadbrandingnya cuma bisa menyetting wifi sandi wifi dan nama wifi saja oh ya sebelumnya sebelum kita lanjutkan tutorial ini silakan like subscribe dan komen dan share ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya kita langsung buka di browser hp oke teman-teman semuanya seperti video sebelumnya kita masuk ke chrome untuk menyetting indihome ini tekan chrome kita klik terus kita masukkan ip idris untuk indihome fiberhome yang mau dipararelkan dengan tetangga menggunakan kabelan dan dihubungkan ke router dlink dir612 ip address untuk indihome itu 192.168.1.192 ya maaf ini salah setelah kita ketik ip addressnya kita klik masuk dan hasilnya akan seperti ini ini paling atas kita klik kita langsung login menggunakan admin kita tekan admin aja kita tekan login lagi nah tampilannya akan seperti ini kita diminta username dan password username untuk membuka jalur kabelan tadi harus pakai password khusus terus username nya admin dan passwordnya password khusus dari indihome kita tekan dulu admin grup kecil ya admin terus passwordnya password khusus ini sudah saya tulis di deskripsi klik silakan kawan-kawan bisa langsung mengkopi kalau ini saya simpan di cadatan ini saya salin langsung kita menuju ke chrome nya lagi tadi tadi kita tempelkan passwordnya kita tempelkan setelah kita tempelkan kita login nah tampilannya akan seperti ini kan ini supaya brandingnya itu bisa nampak itu kita tekan network langsung kita tekan network nah ini bagian kiri ada wlan setting basic edge fan wv control wps kita tekan broadband setting nah tampilannya akan seperti ini ini line bending ini perhatikan line bending line bending ini lan 1 biru lan 2 biru lan 3 biru dan lan 3 sebelum cintang biru karena lan 1 lan 2 lan 3 ini sudah saya hubungkan dengan rotor-roter lainnya dengan tetangga juga lan 4 ini masih kosong mau saya hubungkan dengan rotor dir 612 atau D-Link kita cintang saja lan 4 SSID nya juga kita cintang biru setelah kita cintang biru kita gulir ke bawah kita ini kita tekan apply setelah kita tekan apply nanti nah setelah kita tekan apply ini sudah kita tekan ya apply kita kita menuju ke rumah tetangga yang mau kita paralelkan dengan D-Link tadi kita setting untuk rotor D-Link nya kita menuju ke rumah tetangga rotor D-Link yang mau saya paralelkan dengan Indium nah ini sudah saya paralelkan pakai kabelan sudah colokkan terus untuk yang penting yang harus kita perhatikan adalah kita harus ingat sandi dan password username dari D-Link 612 ya DR612 itu ada di belakang router ini untuk wifi untuk masuk wifi nya nanti untuk setting dan ini untuk username dan password admin admin ini untuk masuk routernya kita setting harus pertama kali itu harus pakai yang original masuknya langsung kita buka menu nya di hp teman-teman sekalian kita buka hp android kita langsung kita masuk ke wifi untuk mengaktifkannya nah ini sekarang sudah ke detect wifi router D-Link kita dir612 yang kita paralelkan atau kita gabungkan dengan wifi indihome kita kita masukkan sandi kita lupakan jaringan dulu biar kita masukkan sandi sandinya itu ini sudah saya pasto sudah saya simon sandinya itu kita lihat di belakang router tadi 93842976 itu untuk router sandi D-Link saya tapi teman-teman jangan ikut ini ya belum tentu sama karena setiap router D-Link itu pasti beda bawaan kata sandi masuknya itu ini sandi kita sambungkan masih original ini nanti kita ganti setelah itu kita buka Chrome klik masukkan IP address IP address yang sudah kita simpan IP address addressnya itu di belakang router juga ini IP addressnya ini kalau IP address itu sama semuanya 192.168.1 0.1 ini untuk IP address D-Link DR612 langsung kita klik setelah kita klik kita masuk login ini aja login admin atau login network masuk nah IP address nya benar langsung kita login terus kita login lagi kita tahu dulu nah tampilannya akan seperti ini kita disuruh mengisi password baru apa nama wifi nya juga harus kita ganti biar nanti bobol orang ini safe nya masih warna hitam kalau belum kita setting coba kita kasih untuk password nya seumpahnya kita kasih password bengkel mf konfirmasi bengkel mf ini password untuk masuk ke router nya bengkel mf harus sama ini terus nama ssdna atau wifi nya kita ganti ini kan masih dir atau handling bengkel mf nah ini nama wifi nya sudah kita ganti terus sandi nya juga kita ganti karena ini masih bawaan dari deling sandi nya apa semua apa wong peladen ini sandi nya wong peladen 123 ini sandi untuk masuk wifi setelah kita mengisi semuanya itu safenya akan berwarna biru untuk menyimpan kita simpan safenya kita simpan safenya kita simpan tunggu nah otomatis internet koneksi internet kita putus karena semuanya sudah kita ganti nama wifi dan password langsung kita home aja kita masuk lagi ke wifi aturan wifi nah ini sudah berganti ya tadi dir 612 sekarang sudah menjadi bengkel mf langsung kita masuk klik bengkel mf sandinya yang sudah kita ubah tadi kita masukkan sandinya tadi kalau tidak salah itu wong peladen 123 ini sandi yang sudah kita ubah ya terus kita masuk kita klik sambungkan nah ini sudah terhubung ya kan sudah bisa dipakai sekarang kita coba masuk ke tadi chrome chrome nya tadi ya kita masuk coba chrome lagi kita klik ip address 192 titik 168 titik 0 titik 1 kita masuk kita pilih kayak tadi kita masuk login kita login lagi nah ini tampilannya sudah terhubung internet internet connect sudah warna hijau berarti terhubung kita tinggal setting 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 untuk jarak wifi atau membatasi pengguna bisa bisa coba kita masuk ke network network ini IP address nya ini IP address gak perlu di setting kita coba buka release new network enable release tool kita pilih yang tool ini sudah otomatis 802 11 BGN ini kita pilih yang ini terus sudah benar apabila mau menyembunyikan kita tekan light SSD ini akan hilang ini nama BML MF itu tidak kelihatan kalau buat saya tidak usah salah ini untuk klien pengguna seolah kita mau maksimal berapa misalnya mau 12 orang bisa 10 orang bisa kita coba kasih 12 terus security ini sudah benar WPS itu maksudnya WPS WPA2 PSK itu kalau kita membuat Sandy Wifi itu bisa dikasih nomor dicambur dengan angka benar passwordnya tadi ini ya wongladen 123 ini sudah benar semuanya kalau sudah kita play kita aplikasi kita tekan aplikasi tapi saya tidak usah ini cuma untuk contoh terus ya cuma segitu saja mudah kan untuk masuk ke Wifi untuk menyalurkan atau menggabungkan atau memparalelkan Wifi Indium ke D-Link 612 itu sangat mudah tidak ribet ya sampai disini dulu perjumpaan saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berjumpa